Pemirsa operasi gabungan di sejumlah wilayah tempat hiburan malam di kota Sukabumi dipimpin langsung oleh wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Dalam operasi tersebut masih ditemukan minuman beralkohol yang beredar, bahkan dinas kesehatan yang melakukan pemeriksaan para pengunjung mendapati 1 orang terduga positif HIV dan 2 orang terduga penyakit sivilis. Razia gabungan tempat hiburan malam tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keamanan dari peredaran narkoba, minuman keras, dan potensi tindak kriminal lainnya. Seluruh tempat hiburan yang ada di kota Sukabumi di Razia yang dipimpin langsung oleh wali kota Ahmad Fahmi bersama sekda kota Sukabumi di Dasembada. Dalam operasi tersebut pihaknya masih menemukan beredarnya minuman beralkohol di tempat hiburan malam dan langsung disita. Pemerintah daerah akan menindak tegas para pelaku usaha hiburan malam jika dalam operasi tersebut ditemukan kembali minuman beralkohol. Selain miras, tim gabungan juga menemukan 1 orang terduga HIV dan 2 terduga sivilis. Dari 92, mungkin kalau ditambah dengan yang dari kos ini, sekitar 100 sampel yang kita ambil dari darah. Jadi yang kita periksa menggunakan rapid test untuk HIV dan sivilis. Sivilis itu salah satu penyakit luar seksual. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Lulis Delawati, mengungkapkan pengambilan sampel darah menggunakan rapid test dari seratusan pengunjung yang diperiksa, ditemukan 1 orang pengunjung terduga positif HIV dan 2 orang terduga penyakit sivilis. Temuan tersebut akan langsung ditindak lanjuti guna mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, pemerintah daerah akan memberikan teguran keras karena masih ditemukannya minuman keras di tempat hiburan malam. Kita akan memberikan peringatan keras kepada tempat hiburan malam yang masih menjual minuman beralkohol. Terlepas itu dijual di situ ataupun memang dibawa tamu dari luar, tetap yang harus bertanggung jawab adalah manajemen atau pengelola tempat hiburan malam. Operasi tersebut akan kembali digelar secara berkala karena wilayah Kota Sukabumi sudah menerapkan nol minuman beralkohol. Pemerintah daerah pun berharap tempat hiburan malam menutup jam operasionalnya sebelum jam 12 malam. Budi Setiawan, Bandung TV